Halo cofrens, jika kalian melihat soal seperti ini, maka kita harus mencari nilai dari soal berikut. Di sini, kita harus menyederhanakan yang mana dulu, yang akar ini. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan rumus yang ini. Akar dari A plus B ditambah 2 akar dari A kali B. Itu hasilnya akan menjadi akar A plus akar B. Karena jika kita sudah menemukan faktor A dan B-nya, maka kita mendapatkan nilai akar A plus akar B. Tetapi kalau minus, operasi hitungnya itu tinggal kita ganti operasi hitungnya saja dari plus menjadi minus. Dengan syarat A-nya lebih besar dari B. Jadi kita jabarkan satu-satu ada akar 3 plus akar 5. Bentuknya tidak ada plus 2 atau minus 2-nya. Sehingga dari sini kita bisa cari faktornya. 5 itu faktornya berapa? 1 dan 5. Jadi kita bisa tulis 1 dan 5. 1 kali 5. Tetapi 1 ini kita bisa ubah menjadi berapa? Menjadi 4 per 4. Kenapa harus 4 per 4? Karena akar 4 itu kan hasilnya 2. Jadi kita harus menggunakan angka 4 per 4 untuk menyederhanakan akar 5 ini. Sehingga kita bisa tulis 3 plus akar dari 4 per 4 dikali dengan 5. Kita distributifkan 4-nya. Jadi seperti ini. 3 plus akar 4 dikali dengan akar 5 per 4. Jadi kita bisa menggunakan rumus akar A kali B itu sama dengan akar A kali B. Karena A-nya 4 per 4, B-nya itu 5. Tetapi kita tidak mesti mengeluarkan 4 per 4-nya saja. Kita boleh langsung 4-nya saja. Tetapi per 4-nya kita bisa kalikan dengan 5. Jadi 5 per 4. Karena 4 per 4 itu sama dengan 4 kali 1 per 4. Ini menjadi sederhana. Yaitu akar 4, 2. Jadi 3 plus 2. Akar dari 5 per 4. Formatnya sudah seperti ini. Kita tinggal cari A dan B-nya. Faktor dari 5 per 4 perkaliannya berapa saja? Yaitu 1 dan 5. 1 per 2. Dan 5 per 2. Karena 1 kali 5 adalah 5. 2 kali 2 adalah 4. Sudah benar? Apakah faktor ini bisa kita jumlahkan hasilnya 3? Kita lihat jika kita taruh 1 per 2. Di sini 5 per 2. Maka kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama. Kita bisa jumlahkan langsung. 1 tambah 5 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka kita bisa menggunakan A dan B-nya itu 1 per 2 dan 5 per 2. Karena syaratnya A lebih besar dari B. Maka yang lebih besar adalah 5 per 2. Jadi kita bisa tulis akar dari 5 per 2 ditambah dengan akar dari 1 per 2. Begitu pula dengan akar 3 min akar 5. Bedanya di operasi hitungnya minus. Sehingga kita bisa tulis 3 min akar 5. Ini hasilnya adalah akar 5 per 2 dikurangi akar 1 per 2. Sekarang kita kalikan dengan 3 min akar 5 atau 3 plus akar 5. Jadi ini kita kalikan seperti halnya kita mengkalikan 2 suku. Jadi di sini 3 dikali akar 5 per 2 menjadi 3 akar 5 per 2. Karena 3 itu di luar akar jadi kita tidak langsung mengkalikan yang di dalam akar. Beda. Lalu 3 dikali plus akar setengah jadi plus 3 akar 1 per 2. Lalu min akar 5 dikali akar 5 per 2 menjadi minus akar 25 per 2. Karena 5 kali 5 adalah 25. Kemudian min akar 5 dikalikan plus akar setengah menjadi minus akar 5 per 2. Selanjutnya untuk bagian sini juga sama. Jadi plus 3 akar 5 per 2. Kemudian yang ini menjadi minus 3 akar 1 per 2. Lalu yang ini menjadi plus akar 25 per 2. Lalu ini menjadi minus akar 5 per 2. Kita lihat apakah ada yang bisa dikurangi menjadi 0. Kita lihat untuk 3 akar 5 per 2 dengan 3 akar 5 per 2. Ini masih kita bisa jumlahkan. Lalu untuk yang 3 akar setengah ini kita bisa kurangi dengan 3 akar setengah. Nah dari sini ini kita bisa coret. Karena ini nilainya 0. Kemudian ini juga nilainya 0 karena minus akar 25 per 2 ditambah dengan akar 25 per 2. Karena tema itu seperti 1 dikurangi 1 yaitu 0. Jadi sisa yang mana? 3 akar 5 per 2 minus akar 5 per 2 plus 3 akar 5 per 2 minus akar 5 per 2. Karena kita memiliki akar yang sama yaitu akar 5 per 2. Kalau ada akar A ditambah akar A itu sama dengan 2 akar A. Jadi anggap saja 5 per 2 ini adalah sebuah A maka yang kita jumlahkan yang mana? Yang di depan akar. Jadi kita fokus yang depan akar ada 3 ditambah 3 6 dikurangi dengan 1. Jadi di sini depannya ada 1. 6 kurangi 1 5 lalu dikurangi 1 lagi menjadi 4. Jadi sama dengan 4 dari akar 5 per akar 2. Kenapa dipisah? Karena akar 5 per 2 ini itu sama seperti akar dari A per B itu sama dengan akar A per akar B. Maka kita rasionalkan akarnya karena penyebutnya masih berbentuk akar. Cara merasionalkan kita kalikan dengan yang seperti penyebutnya yaitu akar 2. Jadi akar 2 per akar 2. Lalu cara mengkalikannya gimana? 4 akar 5 dikali akar 2 yang dikalikan akar 2 itu adalah yang di dalam akar. 4nya tetap. Jadi 4 dikali 5 kali 2. 10. Lalu akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar A kali akar A sama dengan A. Jadi ini jawabannya sih 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi hasilnya 2 akar 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitulah caranya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.